Salah satu cara menggunakan media samsa sebagai partner latihan dengan melatih lentingan pada lutut kaki ke arah samsa yang digunakan dalam lentingan. Jadi ada beberapa cara untuk melakukan pelatihan agar lentingan lutut menjadi lemas atau tidak sakit ketika melakukan latihan. Salah satu cara untuk melatih lutut kaki, untuk melakukan lentingan biar lebih lemas dan juga posisi pinggul tidak sakit adalah sebagai berikut. Bisa melakukan, bisa jongkok bangun dengan gerakan seperti ini. Jadi angkat pinggul di setengah lutut dengan merasakan tenaga ada pada paha, jadi lakukan gerakan turun seperti ini. Dan juga posisi pundak, bisa akan agak bumpuk karena saat melakukan jongkok bangun agar terasa tenaga ada pada gerakan lutut. Rasakan otor-lotor lutut setelah melakukan jongkok bangun setiap kali, apakah merasa lemas atau tidak tergantung dari posisi ketika kita melakukan jongkok bangun. Nah, posisi di sebelah belakang, jadi usahakan tenaga berada di sekitar pinggul, dan lakukan jongkok bangun sesuai dengan kekuatan kita. Setelah satu cara lain untuk melakukan latihan pelemasan lentingnya adalah melakukan jongkok bangun berkali-kali, sesuai dengan kekuatan kita. 50 atau 100 kali setiap melakukan latihan, dan rasakan tenaga berada pada pinggul, dan juga fokus pada kaki. Setelah satu cara yang lain adalah melakukan posisi lentingan kaki melatih dengan gaya seperti ini. Jadi, lakukan silik berganti antara kaki, kiri dan kiri kanan, dengan melakukan beberapa kali lentingan pada lutut. Jadi, kembali. Lakukan gerakan berulang-ulang kiri kanan. Setelah merasa panas, baru kita akan melakukan latihan dengan samsak. Jadi, posisi kaki diangkat setengah, dan lakukan lentingan ke darah samsak. Angkat setengah, dan lentingan ke samsak. Angkat, lentingkan. Ketika melakukan tendangan seperti ini, jadi posisi jangkar yang menumpuk ke tanah dan lurus, kaki yang mengenai samsak dengan lentingan lutut. Setelah melakukan benturan dengan samsak, posisi tubuh, ataupun gerakan lutut adalah seperti semula kembali. Untuk mendapatkan gerakan kiri kanan, ini dilakukan gerakan dari arah pinggul. Jadi, gerakan pinggul antara pinggul kanan dan kiri, keeguasan, setelah melakukan lengkatan lutut. Gerakan pinggul adalah sangat berperan penting ketika melakukan gerakan zigzag. Posisi badan, setelah kaki kanan atau penciri bersentuh dengan samsak, mesti harus kembali ke posisi semula. Akhirnya tidak terjadi goyah ketika kaki telah terbenturkan dengan darah samsak. Gerakan pinggul adalah sangat berpengaruh ketika melakukan speed yang lebih cepat untuk pinggul memegang peran. Pentingan kaki didorong dengan gerakan pinggul sedikit berganti. Untuk menambahkan periasi gerak, sering dilakukan tambahan dengan loncatan kaki yang bertumbuh di tanah dengan catatan tetap. Setelah melakukan gerak, posisi tubuh tidak boleh goyah. Setelah melakukan gerakan, posisi tubuh untuk kaki tidak goyah dan tidak condong ke depan ataupun ke belakang. Posisinya tegak sesuai dengan posisi semula. Setelah kita review kembali, jadi gerakan tadi semoga bermanfaat dengan angkatan lutut setelah itu dilentingkan. Dengan catatan, gerakan di darah pinggul itu adalah berperan untuk mendorong gerakan kaki ketika melakukan ke arah sasaran. Baik itu kecepatan kanan atau penciri, gerakan air gosan tetap diperlukan. Setelah pengangkatan kaki menuju ke arah sasaran, jadi posisi tidak boleh colong. Semoga dengan gerakan singkat tadi dapat menambah pengenaharaan pengetahuan teman-teman dalam melakukan pelatihan menggunakan media sansak. Media sansak sebagai partner latihan. Semoga dengan sering pengalaman, video singkat dapat menambah pengetahuan teman-teman. Sehingga kita tetap bersemangat untuk melakukan olahraga yang menggunakan media sansak sebagai partner melakukan pelatihan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menggunakan media sansak. Terima kasih.